selamat menikmati super gampang banget, kalian cukup pakai kertas stiker aja ini aku pakai kertas stiker hologram dari Max Tical dari toko dunia warna stiker dan kalian bisa pakai ini dengan printer rumahan biasa loh contohnya disini aku pakai printer Epson selanjutnya aku bakal laminasi stikernya alias tambahin satu lapisan lagi sebenernya tanpa dilaminasi pun stikernya udah waterproof tapi kalau misalnya kalian laminating nanti stiker kalian itu bakal jadi lebih awet dan tahan goresan untuk laminasinya sendiri supaya gampang aku tampelin dulu kertasnya ke meja pakai washi tape aja kemudian lapisan untuk laminasinya itu plastik bening kayak gini dan dia juga bentukannya kayak stiker gitu ini aku bakal lipat sedikit bagian belakangnya kalau udah tinggal ditempel aja di atas stiker yang udah aku cetak tadi selanjutnya dilaminasi aja pelan-pelan disini aku bakal pakai kayak kartu gitu untuk memastikan bahwa lapisannya itu rata dan gak ada air bubble atau gelembung yang terperangkap ini adalah hasilnya setelah dilaminasi dan seperti yang kalian lihat warnanya gak berubah sama sekali kan tapi sekarang stiker kalian pastinya lebih awet dan lebih tahan goresan ngomong-ngomong stiker ini tuh kuat banget loh lihat deh disini udah aku gosok-gosok pakai air tapi warnanya gak berubah sama sekali kan dan langkah terakhir untuk pembuatan stikernya sendiri adalah untuk potong stikernya sesuai sama bentuk gambarnya aku itu suka banget bikin stiker sendiri karena bisa di-customize sesuai yang kita mau gitu buat kalian yang suka bingung kalau punya banyak stiker enaknya dipakai untuk apa sih gak perlu khawatir karena disini aku bakal kasih beberapa ide cara pertama untuk pakai stiker kalian adalah untuk jadikan stiker itu sebagai label contohnya disini aku punya laci 3 biji dan semuanya kotan sama persis kan supaya aku gak bingung apa yang ada di dalamnya aku tampalin aja stiker sesuai dari gitu jadi stiker yang ada di luar itu merepresentasikan hal apa yang ada di dalam laci ini selain mempermudah karena kalian jadi tahu isi dari masing-masing laci itu apa ini juga bakal bikin laci kalian kelihatan jauh lebih imut-imut seringkali kalau kita labelin itu pakai tulisan kan tapi kalau menurut aku itu sedikit membosankan nah kalau pakai stiker kayak gini jadi kelihatan ekstra imut-imut dan super unik kan kemudian ide selanjutnya adalah untuk jadikan stiker sebagai dekorasi kalian bisa banget tempel ini ke box, ke tempat pensil, dan lain sebagainya disini aku bakal tempel aja ke kotak akrilik ini yang nantinya bakal aku pakai untuk simpan pensil di dalamnya disini kalian bisa lihat sendiri kan kotak akrilik yang tadinya polos banget sekarang jadi kelihatan cantik deh dan ide terakhir di video hari ini adalah gantungan kunci berhubung kertas stiker yang aku pakai ini merek Max Tical dan dia itu super tebel jadi kalau kalian pakai untuk gantungan kunci itu juga oke banget dan super kokoh jadi tadi aku udah sempet nge-print stiker yang gambarnya kayak amplop kayak gini nih ini bakal aku tempelin aja ke kertas HVS supaya gak lengket-lengket disini aku potong aja sesuai bentuk amplopnya dan kalau udah bakal aku susun amplopnya dengan cara lipat-lipat tempel-tempel dan juga potong bagian yang perlu dipotong contohnya disini aku bakal potong bagian depannya pakai cutter untuk tampelinnya sendiri supaya kuat aku bakal pakai double tape ya nah sekarang kalau amplopnya udah jadi tinggal kita bolongin aja bagian atasnya pakai membolong kertas kayak gini dan kita masukin deh foto apa aja yang kepengen kalian taruh disini aku bakal pakai foto bias aku next aku bakal pakai ball chain sebagai gantungannya tapi kalian bisa banget pakai key chain ataupun gantungan yang lainnya sebagai gantungannya terakhir supaya amplopnya gak kebuka-buka aku bakal solasi bagian belakangnya pakai wooshie tape supaya kalau aku mengganti foto jadi gampang tapi kalau kalian kepengen bikin yang permanen juga bisa banget pakai double tape kok dan ini dia hasilnya gimana menurut kalian? estetik banget kan? jadi itu dia untuk video hari ini semoga kalian suka untuk atas stikernya sendiri aku beli dari toko dunia warna stiker dan nanti bakal ketorin linknya di bawah juga ya kalau gitu jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe dan sampai jumpa di video berikutnya bye bye selamat menikmati selamat menikmati